Selamat menikmati, atusan warga Deso Papringan Kudus ini ngeruduk proyek pembangunan pabrik Seng Ono Nekuni Deso ini. Warga ini jaluk kepastian lahan pembangunan pabrik ini orang mangan lahan Bengkok Deso. Karonggowo poster tuntutan, atusan warga Deso Papringan Kecamatan Kaliwungu Kudus ngeruduk proyek pembangunan pabrik ini wilayah ini. Aksi ini dilakukan oleh warga Duga lahan Bengkok Deso melu soka pembebasan lahan pabrik. Kuranto, koordinator aksi nuntut pihak pabrik supaya iso ngelakuna ukur ulang kanggu masti no yen pembangunan ora mangan lahan Bengkok Deso. Salianiku, warga Papringan dukung onone investor melebu ning wilayai. Nanging pihak pabrik iso kooperatif ngelibat no masyarakat setempat soka pembangunan nganti perekrutan karyawan pabrik ning bidang mebel furniture ekspor. Sawotoroiku, kepala Deso Papringan Masti no yen proses pembangunan pabrik ora mangan lahan Bengkok Deso. Lahan goni masyarakat pribadi wis sesuai pengukuran karo BPN. Nanging pihak isi siap bantu ngawal tuntutan warga ne karo ngenai lahan-lan penyediaan lapangan pekerjaan. Kedepan ketika investor pabrik sudah berdiri, minimal 60% itu tenaga kerja dari masyarakat bisa pabrikan sesuai SDL dan kemampuan masing-masing. Yang ketiga, kita menanyakan, karena di sini di lokasi investor ini ada pondok desa, kita harus tahu luasannya masih seperti di set desa apa enggak. Yang ketiga, untuk perizinan apakah sudah keluar semua apa belum. Yang selanjutnya lagi, kita tidak pernah ada diajak sosialisasi dari pihak PT ataupun dari pemerintahan desa terkait proyek yang berjalan ini. Di situ kami sebagai pemerintah desa pabrikan sangat-sangat berusaha secara maksimal dan saya yakin dari pihak perusahaan dalam hal ini nanti di saat sudah berdiri dan membutuhkan suatu karyawan, tentunya semua dimaksimalkan untuk warga desa pabrikan sesuai dengan kemampuan dan kapasitas yang dibunuhkan. Artinya ada prioritas Pak untuk warga pabrikan Pak? Betul, prioritas sekali untuk warga pabrikan menjadi karyawan di perusahaan tersebut. Perusahaan tersebut bergerak di bidang mebel furniture, ekspor. Saya tegaskan di sini, mungkin kemarin isu yang berkembang dikira dari pihak kepala desa atau pemerintah desa menjual tanah tersebut, tentunya saya jawab itu tidak benar. Karena apa? Dari pihak investor dalam hal ini perusahaan itu dalam proses jual buli melalui notaris, rekanan notaris, dan dari pihak notaris sudah melakukan verifikasi dan di sini voting atau titik koordinat masing-masing. Aksi Nengara Proyek Pembangunan Pabrik Ngawe Lalu Lintas, Delan Kudus, Jeporolan, Sebalie sempat kesendat. Warga bakal medun ke rumah Sasingluwe Akeh, Yentututane Ora dipenuhi. Sukron Hamdani, Simpang Lima TV